Halo semuanya, selamat datang kembali di DramaFan. Saya benar-benar suka akhir drama ini. Semua orang memiliki akhirnya dan semuanya menarik menemukan kebahagiaan mereka. Jadi Jiho dan Sang-Un memutuskan untuk tidak menangkan perkahwinan mereka dan mengumpulkan teman-teman mereka ke rumah mereka untuk menghargai mereka. Terima kasih kepada mereka, Sang-Un dan Jiho bisa bersama. Sebelumnya, Sang-Un mempunyai kepada Jiho saat mereka makan malam bersama dan saat mereka ingin pulang, Jiho mempunyai Sang-Un. Jiho mempunyai ring yang sama seperti yang di awal drama. Hye-Jin kembali menjadi aktif setelah ibu dia mengatakan apa yang membuatnya gembira. Bahkan ibu dia juga menangkap keputusan dan menjadi fan. Hye-Jin berubah setelah berbicara dengan Sang-Un. Dalam pendapat saya, saya tidak pernah melihat Hye-Jin ini gembira dalam drama ini. Untuk Ji-Un, akhirnya Hye-Jin dan Ji-Un hanya berkawan. Gwang-Nam akan mempunyai seorang cantik setelah dia dihubung oleh Jong-Hwan. Saya gembira dia mempunyai seorang cantik, sebab itu adalah Gwang-Nam untuk menjadi cantik. Apabila keluarga dia tahu bahwa dia akan mempunyai seorang cantik, hubungan dengan keluarga dia menjadi lebih baik. Sang-Un dan Mi-Ho berkembang. Sang-Un dapat menyebut Mi-Ho sebagai ibu, dan Mi-Ho menyebut Sang-Un sebagai Sang-Un. Mi-Ho juga membantu Sang-Un dan Ji-Ho. Terima kasih telah menyebut Sang-Un dan Ji-Ho. Terakhir, pemerintah pemerintah dengan isteri dia benar-benar membantu Sang-Un dan Ji-Ho. Mereka juga orang yang berjumpa Sang-Un dan Ji-Ho untuk meneruskan kontrak mereka setelah mereka mempunyai kontrak mereka. Saya benar-benar gembira dengan akhirnya, tapi saya juga menyedihkan pada masa yang sama bahwa drama telah berakhir. Saya suka semuanya tentang drama ini, terutamanya pembangunan karakter dalam drama ini. Dalam opini saya, drama ini mengatakan kami untuk menjaga apa yang membuat Anda gembira dan semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi gembira. Jangan lupa bahwa semua orang akan dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Jika ada orang yang belum menonton drama ini, saya benar-benar menguruskan Anda untuk menonton drama ini. Terima kasih Love in Contract untuk memberi kami memperkenalkan semuanya dan harap melihat semua aktif dan aktif di projek baru. Terima kasih telah menonton drama ini di komentar di bawah. Saya harap Anda menikmati video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.